Salinan dari SCP-2451 harus ditahan dan disimpan di dalam komputer. Komputer ini bisa ditemukan di lantai 10, bagian C, di site 88. Salinan individu dari SCP-2451 harus diawasi setiap saat untuk menjaga keamanannya. Semua perubahan yang terjadi di dunia game SCP-2451 harus dilaporkan kepada kepala penelitian SCP-245. Dalam kondisi apapun, password terkait SCP-2451 tidak boleh diberikan kepada orang-orang yang ditemui saat bermain gamenya. Informasi terkait SCP-245 ada di game itunya sendiri, yaitu adalah SCP-2451. Di artikel sendirinya, kalian akan diminta password terhasil untuk mengakses dokumennya melalui gamenya. Jadi, SCP-245 menurut gamenya adalah sebuah game RPG yang memiliki bentuk menyerupai seperti fasilitas penahanan SCP Foundation. Ini termasuk semua SCP yang ada, orang-orang yang bekerja di SCP Foundation, dan lain-lain. Karakter utama di game ini adalah sebagai orang yang bekerja di SCP Foundation yang bisa kita kendalikan. Ini bisa menjadi lebih berbahaya lagi jika kita, sang pemain gamenya, mencoba untuk mengambil alih kendali para dewan O5. Gamenya ini juga bisa membuat kita untuk mengendalikan beberapa SCP yang ada, walaupun ini terbatas dengan SCP yang kelasnya rendah. Tapi tidak hanya itu, game ini memiliki plot atau ceritanya tersendiri. Seperti yang dijelaskan di dokumen SCP-2451-A, setelah memasukkan password terhasilnya, cerita ini dimulai dari seorang pemuda yang terinspirasi untuk mengangkat pedang dan perisai milik neneknya untuk melindungi kotanya dari serangan para golem pasir. Setelah melakukan misi tersebut, sang pemuda pun diberikan misi untuk menyambatkan putri dari raja yang telah menghilang. Misi ini juga memiliki misi sampingan lainnya yang harus dilakukan untuk menemukan tempat persembunyian para bandit. Dan kapten banditnya pun dipercaya sebagai orang yang menculik putri dari kerajaan tersebut. Tapi sebenarnya, kapten bandit tersebut bukanlah musuh utamanya, karena sang putri raja pergi bersama kapten bandit karena keinginannya sendiri. Lalu, musuh utamanya pun datang, yaitu sang Ozymandius. Dan berterima kasih kepada karakter utama gapnya, karena sudah membantu dia mencapai tujuannya dengan menyelesaikan misi-misi yang kita lakukan. Sang raja menyuruh karakter utama pergi ke piramida, di mana kita akan bertemu lagi dengan Ozymandius. Ozymandius pun akan selesai dengan ritualnya, dan kita harus menghentikannya dengan bertarung. Setelah pertarungan ini selesai, maka nanti permainan akan berakhir, dan deskripsi penuh terkait SCP-245 akan ditampilkan di akhir game. Bagi kalian yang ingin mencoba gamenya sendiri, kalian bisa cek deskripsi video ini untuk mendapatkan link game SCP-245-nya, dan mainkan sendiri. Ingat bahwa game ini memiliki banyak ending, bahkan sampai ada yang namanya secret ending. Jadi, kalau kalian pengen explore dan rasakan sendiri gimana isi gamenya, dan juga mungkin seluruh endingnya, kalian bisa lakukan sendiri. Dan sayangnya, gamenya hanya tersedia dalam komputer ya. Enjoy, dan beritahu pengalaman kalian nantinya setelah bermain game SCP-245. Dan jangan lupa untuk selalu secure, contain, dan protect. Terima kasih telah menonton!